Halo warga Xiaomi, 2 rekomendasi aja di video sekarang tapi ini tembus whatsapp dan tampilannya juga keren-keren ya Oke dan semoga aja kalian suka, selamat menonton Langsung dari tema pertama, homescreennya seperti ini, untuk wapernya hanya garis-garis aja Dan untuk di keseluruhan icon packnya juga masih berubah ya, tampilannya kecil-kecil seperti ini bro Meski hanya hitam aja di bar notifikasinya, tapi ada legokan ke dalam ya, kalian bisa langsung coba aja lah nanti lihat Dan ini untuk di bagian pusat kontrolnya, untuk shortcut yang aktifnya, ini masih hitam aja sih Tapi pembedanya mungkin ada seperti saklar ya, atau on-off yang bisa kalian lihat juga Dan untuk di bagian yang bawah itu shortcut yang aktifnya kuning bro, yang bulat-bulatnya Lanjut di aplikasi pesan, background belakang juga masih sama aja Dan untuk diisi chattingan, warna fontnya ini putih ya, jadi kelihatan dengan jelas ketika kita membaca isi chattingan pesan ini Kemudian untuk di papan panggilan, gayanya bisa langsung kalian lihat sendiri ya, tapi mungkin untuk angkanya jadi 2-2, bisa langsung kalian lihat Dan background belakang masih sama seperti di sistem lainnya, kemudian di aplikasi kontak juga masih berubah Next, untuk pengaturan terlihat mungkin sama aja dengan sistem lainnya, tapi untuk di gelembung-gelembungnya ini agak sedikit besar bro Dan ada jarak juga antara opsi pengaturan yang satu dan opsi pengaturan yang lainnya Dan pastinya masih tembus juga sampai ke dalaman isi settingannya ini bro Untuk di logom UI-nya ini juga keren Tampilan di polomo slider ini masih seperti original aja Dan di aplikasi whatsapp pun untuk tema yang pertama ini masih belum tembus Kemudian untuk di log screen, wapapernya juga mungkin masih sama aja Dan untuk widget yang muncul ini masih sama juga seperti di originalnya Dan untuk reviewnya mungkin hanya seperti itu saja jika kalian suka dengan temanya Kalian masuk aja ke tema store dan supportnya di dark mode aja ya Atau di mode malam aja Untuk nama temanya kalian simak di video dan masih ada di lokasi Indonesia Lanjut di tema yang kedua Ini untuk widget jamnya agak sedikit kecil dan untuk di bagian wallpaper juga agak kurang kontras ya Tapi keren sih bro Ditambah untuk di icon packnya ini juga kecil-kecil Tampilannya juga berubah semua Untuk di bar notifikasi ini ada gambar batman dan motornya ya Tapi keren 3D-nya dan untuk di bagian pusat kontrol Masih sama sih tapi untuk bentuknya agak kebalik gitu dari di bar notifikasi Shortcut yang aktifnya ini warna merah seperti ini ya Untuk yang aktif dan untuk yang bawah juga sama Warnanya ada merah-merahnya seperti ini Lanjut ke gaya pesan disini juga masih sama untuk background atasnya Dan untuk di bagian logo profile-nya jadi gambar kelalawar seperti ini dan untuk diisi settingan juga masih keren Perubahan di pepan panggilan juga masih sama aja Tapi ada tambahan gambar mungkin di bagian pepan panggilan yang di bawah Fontnya juga masih berubah meski kalian menggunakan yang original Kemudian untuk di aplikasi kontaknya logo profile-nya juga masih berubah menjadi gambar kelalawar seperti ini Keren dan rekomendasi sih Next untuk di pengaturan ini juga masih sama background atasnya Dan untuk garis pemisahnya juga masih ada kelalawar di bagian tengah Di icon pack-nya juga masih keren meski warna-warni seperti ini Dan untuk di garis-garis hitamnya juga masih bisa kelihatan Kemudian masih tebus juga sampai ke dalam isi settingannya pastinya bro Jika kalian mengklik sekali untuk di polmus ladder-nya ukurannya kecil seperti ini dan warna slide-nya juga berbeda Kemudian jika kalian klik untuk titik 3-nya ini juga masih berubah Tapi gak begitu berubah total seperti di original Agak sedikit pendek bro Kemudian yang keren ada di aplikasi WhatsApp-nya ini Untuk di status kemudian di chattingan dan panggilannya berubah logonya ya menjadi kelalawar seperti ini Dan di isi chattingan pun juga masih tembus pastinya Dengan masih ada garis-garis putih seperti ini Keren lah Background untuk di isi chattingan berubah ya Untuk di lock screen sendiri Wallpapernya ini berubah total menjadi 3D Batman seperti ini Kemudian widget musik juga masih tersedia dan bisa langsung kalian mainkan juga Dan di slide ke sebelah kanan seperti ini muncul beberapa widget lagi Termasuk disini ada widget center ya Dan review di tema kedua juga hanya seperti ini saja Jika kalian suka dengan temanya Masuk aja ke tema store dan tema ini supportnya di dark mode juga ya Seperti di tema pertama tadi Untuk nama temanya kalian simak di video dan masih ada di lokasi Indonesia Untuk tema ini rekomendasi dari salah satu komentar di video sebelumnya Dan setelah gue cek untuk temanya Ternyata memang keren ya Thanks untuk yang sudah ngasih info Dan bagi kalian yang ada rekomendasi tema juga silahkan tuliskan aja di kolom komentar Like bila suka dengan videonya Dislike bila kalian gak suka dengan videonya Subscribe Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menikahlah dan bertahan Ingat Bertahan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax